Selama 6 bulan berjalan, program kredit gerbang emas dengan bunga 0% telah tersalurkan sebesar 40% dari 5 miliar rupiah. Penyaluran tertinggi terjadi di sektor UMKM perdagangan, disusul dengan sektor pertanian, industri, dan multifaktor. Guna mencapai target realisasi 100% di akhir tahun, tim percepatan akses keuangan daerah berencana akan memperluas sektor usaha dan produk dari sasaran kredit gerbang emas. Terakhirnya untuk perdagangan dan industri, kredit gerbang emas juga merambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dalam arti luas. Selain sektor usaha, target kredit gerbang emas juga akan diperluas. Yang awalnya hanya untuk perorangan, saat ini kredit dengan bunga 0% ini juga dirancang untuk kelompok masyarakat maupun kelompok usaha. Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Ahmad Zubair berharap, dengan memperluas sektor usaha, masyarakat menjadi antusias memanfaatkan program ini. Kami sangat yakin karena yang selama ini sudah berjalan kan sudah serapannya sudah ada yang 51%, ada yang 48%. Nah ini belum nanti sampai ke akhir tahun. Nah kita berharap di akhir tahun itu minimal 82% seluruh dana yang kita siapkan ini terserap oleh sektor-sektor yang menjadi sasaran kredit gerbang emas ini. Masa ini akan terus kita kembangkan karena ini memang menjadi harapan masyarakat kita di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga ini akan terus kita kembangkan. Lebih lanjut, Zubair menjelaskan ada tiga kebijakan strategis dilakukan BPR untuk menarik nasabah. Yakni BPR berkantor pusat di Ibu Kota Tanjung akan berubah status dari perusda menjadi persi roda dan akan memiliki mesin anjungan tunai mandiri ATM. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.